kita lanjutkan video premium yang pertama adalah bagaimana cara melapisi kayu balsa supaya tidak menambah beban banyak tidak menggunakan resin tidak menggunakan bernis ataupun pilok spray atau clear coat melapisi kayu balsa dengan menggunakan lem ca yang kental menggunakan tisu kita coba di kayu balsa lebarnya 10 cm ini juga 10 cm cukup satu sisi untuk percobaan pertama kita amplas dulu menggunakan amplas kasar grade nya 300 kemudian bisa menggunakan kita turunkan grade 500 kemudian grade 800 atau 1000 oke jadi yang pertama kita menggunakan grade 300 ganti dengan grade 500 jadi harus benar-benar sangat halus supaya pori-pori tertutup semakin pori-pori tertutup semakin halus maka penggunaan lem akan semakin sedikit kertas gosok yang terakhir kita amplas 800 atau 1000 ini sudah saya amplas dan sudah sangat halus kita coba sudah sangat halus sekarang langsung kita aplikasikan menggunakan lem ca yang kental karena ada yang cair coba diperhatikan cair lebih cepat kering jadi saya kira tidak efektif ini yang kental siapkan tisu ingat harus dilakukan dengan cepat karena jika tidak kertas tisu menempel ke kayu sebelum itu kita timbang dulu supaya kita paham penambahan area 10 kali 10 satu sisi berapa 10,61 gram oke langsung ingat ya cepat dan merata sedikit-sedikit dulu kita bagi dua sisi oke ingat serat boleh seperti ini tapi saya menggunakan seperti ini supaya hasilnya halus mengikuti serat kita bagi dua sisi nah seperti itu harus dengan cepat jika ada sisi yang bagian yang kurang seperti ini ini kurang kita tetesi sedikit kita lanjutkan bagian yang satunya ada bagian yang kurang sebelah sini ini satu kali lapis jadi dia sudah menutupi pori-pori untuk lem tadi meskipun yang sebelah sini seperti tidak mengkilap ya tapi ini sudah tertutup yang sebelah sini sudah tertutup juga kita timbang lagi penambahannya satu sisi berapa 10,74 tadi 10,61 kemudian sekarang 1 kali lapis menjadi 10,74 artinya 10,74 dikurangi 10,61 hasilnya adalah 13 0,13 15 gram untuk satu sisi 10 kali 10 1 kali lapis bagaimana dengan 2 kali lapis ingat yang harus kita lakukan sekarang mengamplas lagi bagian yang akan kita lapisi untuk yang kedua kalinya ini penting bagian ini dan metode ini tidak muncul di youtube dan lain-lain dan sangat jarang diketahui orang bagaimana cara untuk mendapatkan tlg tip lounge glider lapisan bagus tapi ringan saya kira cukup ya ada-ada belangnya tapi itu karena tinta jadi nanti kalau tidak ada tinta hasilnya lebih bagus kita coba bersihkan dengan tisu supaya tidak ada debu yang menempel ini sudah sangat mulus sekali ini semakin halus permukaan yang akan kita lapisi dia semakin bagus oke kita lakukan lapisan yang kedua jadi untuk satu kali satu sisi penambahannya 0,13 artinya kalau bolak-balik 0,26 gram oke kita lakukan sekali lagi masih tisu yang tadi cepat dan tepat ini bagian ini kurang bagian ini kurang oke yang ini sudah kita coba yang sebelah sini sedikit saja putar tarik ke bawah saya kira cukup tidak masalah wow hasilnya istimewa ingat jangan langsung penuh tapi 10 cm x 5 cm area yang akan kita beri lapisan kemudian kita tetesi putar sebentar saja ratakan sesuai serat maka hasilnya seperti ini ini sangat halus ya kita timbang berapa penambahannya 10,86 gram jadi yang tadi jadi yang tadi ada satu kali lapisan satu sisi ya adalah 10,74 maka satu sisi satu kali lapis 13 sorry 0,13 gram 2 kali lapis ya 10, berapa tadi 86 gram 86 gram artinya adalah 0,25 gram 2 kali lapis satu sisi kalau dua sisi artinya dikalikan dua berarti 0,5 gram untuk area 10 kali 10 cm artinya kalau kita membuat tip lounge glider luas areanya 800 cm persegi ya kalau ini 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi ini artinya ini harus kita kalikan 8 0,5 gram kali 8 hasilnya 4 gram kita coba aplikasikan di TLG nah kemudian saya butuh pisu baru ini penting bagian ini ini karena metode-metode seperti ini tidak ada di online ya nah dan bagian yang ada sambungan polifoam itu juga tertutup kemudian bagian polifoamnya depron itu tidak terbakar asalkan dilakukan dengan cepat itu bagian yang kurang oh mulus kemudian bagian yang ini jadi harus cepat karena kalau tidak cepat maka eh apa ya membekas dan kalau lambat dia tidak menggilap kemudian kalau lambat dia tidak menggilap kemudian ini ada fiberglass yang sudah saya lapisi dengan yang saya lem dengan lem ca juga jadi jadi masih belum kering ternyata yang kemudian hasilnya sangat menggila dan hemat berat terima terima kasih terima 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 terima